Pesan orang warga OTD atau warga yang terkenal dampak waduk jati gede memblokir Jalan Raya Bandung-Cirebon akibatnya memisah antrian kendaraan dari kedua arah tertahan dan sempat mengular hingga 2 km. Jalan Raya Sumedang-Cirebon dan arah sebaliknya macet total karena diblokir pengunjuk rasa yang datang ke kantor pusat pemerintahan Sumedang. Masa pendemo dan polisi sempat bersih tegang karena masa pendemo memakirkan kendaraannya di tengah jalan raya saat arus lalu lintas sedang ramai. Selain memblokir jalan raya, masa pendemo sempat melakukan aksi bakar ban. Namun upaya tersebut berhasil diradam petugas kepolisian yang datang dan langsung melakukan tindakan pemadaman. Masa yang melakukan unjuk rasa tersebut bersikeras memakirkan kendaraannya di tengah jalan sebagai upaya untuk segera direalisasikannya menemui Bupati Sumedang. Namun setelah petugas kepolisian melakukan negosiasi, akhirnya mereka memarkirkan kendaraannya dan bergeser ke pinggir jalan. Selesaikan dua masalah. Masalah objektif Jati Gede dan masalah subjektif Waduk Jati Gede. Masalah subjektif Jati Gede adalah masalah warga Jati Gede yang sampai detik hari ini belum terselesaikan, khususnya masalah ekonomi, sosial, gaya. Dimana dengan dikenangnya Jati Gede 2015, 31 Agustus 2015, sawahnya hilang, ladangnya hilang, rumahnya hilang, atap pencahariannya hilang. Sekarang pengen itu kembali. Rudi mengatakan dirinya bersama warga lainnya akan tetap bertahan di lokasi hingga Bupati Sumedang datang menemui mereka dan menyelesaikan permasalahan warga OTD yang tak kunjung selesai. Masa menganggap pemerintah Sumedang tidak serius menangani permasalahan warganya. Diki Guntara, Bandung TV